Kembali terjadi aksi pencurian tanaman hias di Provinsi Lampung. Kali ini kawanan pelaku pencurian menggasak lebih dari 100 tanaman hias milik seri Enani yang merupakan warga Jalan Belimbing Natar Kabupaten Lampung Selatan. Tak tanggung-tanggung, aksi yang berhasil terekam CCTV ini menunjukkan kawanan pelaku yang diduga berjumlah 4 orang ini mendatangi rumah korban dengan mengendarai satu unit mobil pada Senin malam kemarin. Merasa situasi aman lantaran pemilik rumah tengah tertidur, pelaku pun dengan cara mengendap-endap melompati pagar dan mulai mencabuti satu persatu tanaman hias jenis aglonema yang terpajang di pekarangan rumah korban. Menurut pengakuan korban, setidaknya ada sekitar 150 tanaman hias yang dicuri. Akibat peristiwa ini, korban mengalami kerugian lebih dari 50 juta rupiah. Aglonema semua yang diambilnya, yang keladi-keladi ditinggalinnya, yang jelek-jelek ditinggalinnya. Berapa banyak bunganya? Kalau yang waktu itu terhitung itu potnya yang bergeletakan itu sekitar 97, tapi setelah saya hitung lagi, 100 lebih. Ada sekitar 115-an kali ada. Itu rata-rata nilai satu bunganya itu berapa? Kurang lebih 500 ke atas. Total kerugian berapa? 50 juta lebih. Lebih 50 juta. Peristiwa pencurian ini telah dilaporkan korban ke Mapol Sekenatar, Lampung Selatan. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi kawanan pelaku melalui rekaman video CCTV yang menjadi barang bukti aksi pencurian tanaman hias tersebut.